Intro Kenal, dengan kesalahan yang saya buat Dan saya tidak takut untuk mengakui, saya salah Terancam hukuman 12 tahun penjara Amar Soni menyampaikan permintaan maafnya kepada sang istri Iris Bella Setelah mengenakan pakaian orang dan ditahan karena tersandung kasus narkoboy Misabung Pertama-tama, saya mau minta maaf kepada istri saya Maafkan saya, saya minta maaf kepada keluarga saya Karena Amar Amar Soni diperlihatkan kepada publik setelah dirinya terkidu dalam kasus narkoboy Aktor, senetron yang sudah mengenakan baju tanah itu dibawa kehadapan awak media Bersama dua tersangka lainnya Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media Semuanya mengakui lanjutnya Amar menyebut dirinya dikenal dengan prestasi sekaligus dengan kesalahan yang ia buat Ia pun menyebut tak takut mengakui dirinya berbuat salah Penangkapan ini adalah kali kedua yang dialami Amar Soni setelah sebelumnya Tersandung hal serupa pada Juli 2017 Kala itu Amar Soni tersandung kasus ganja dan sabu Sempat menjalani rehabilitasi dan bebas Amar Soni kemudian menjalin asmara Dengan Isbella pada 28 April 2019 Keduanya menikah Mereka saat ini telah dikariniai dua anak Berusia dua dan satu tahun Semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat Semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada disini Kata Amar Soni Sebelumnya pihak kepolisian mengonfirmasi Telah menangkap Amar Soni terkait Kasus kepemilikan sabu Ia pun ditetapkan sebagai tersangka Saya membenarkan hasil ditangkap Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Truno Yudo Wisnu Andiko Kapolis Metro Jakarta Selatan Kompes Adi Arisan Indradi menyebut Amar Soni membeli sabu pada Rabu 8 Mart 2023 Adi Ari menyebut penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan pengembangan kasus Amar mendapatkan sabu dengan cara memesan kepada sopirnya Berinisial M yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi Usai menerima uang melalui transfer 1,5 juta M bergerak ke kampung Boncos bersama tersangka ketiga Yakni rekannya berinisial RH M mengajak RH Mereka naik motor berdua ke arah Boncos Jakarta Barat Ujar Adi Ari Dalam konferensi Ferd di Polis Jaksel Di sana kedua tersangka bertemu seseorang yang biasa dipanggil bank menyerahkan uang 1 juta Dua tersangka mendapatkan dua klip bening berisi sabu lanjutnya Dalam perjalanan pulang Sambung ADM dan RH diamankan oleh anggota Satu nakoba Pukul 19.30 waktu Sebagian berat di depan pintu timur Ragunam Dua tersangka diamankan bersama tiga bungkus plastik sabu Berangkat dari bagian M Polisi dalam tes mencani amat dan berhasil menangkapnya Di rumahnya kawasan babakan Madang, Bogor Saat ditangkap, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat sekitar satu gang Polisi menjerat dengan pasal 112 ayat 1 subsidi 1, 2, 3 ayat 1 Udang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika antiaman hukamannya Maksimal 12 tahun penjara Minimal 4 tahun Maksimal 12 tahun penjara Ucap Adi Ari Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seluruh ke uang mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar teman-teman terupdate Tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.